Pemirsa peristiwa miris terjadi di mana warga beramai-ramai menandu jenazah korban tenggelam di sungai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jenazah ditandu sekitar 3 km lantaran tidak adanya mobil ambulans yang tiba di lokasi. Jenazah siswa yang tewas tenggelam di sungai ditandu warga dan keluarga di desa Sumarang, kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berbekal kayu dan juga kain sarung, jenazah ditandu dari tempat evakuasi awal menuju rumah duka yang jaraknya kurang lebih 7 km. Pihak keluarga menyesalkan tidak adanya mobil ambulans dari pihak puskesmas tempat. Meski sebelumnya telah dihubungi oleh pihak kepolisian dan juga pemerintah desa. Setelah berjalan sejauh 3 km, seorang warga membantu menjemput jenazah menggunakan mobil pribadinya secara sukarela untuk membawa ke rumah duka. Jadi tadi ditandu itu kurang lebih, sudah lebih 1 kg, hampir 2 kg mungkin ditandu sama warga tadi baru saya masuk bawa mobil. Karena saya kira akan ada mobil ambulans masuk ke dalam, ternyata mungkin ada kesibukan lain sehingga belum sampai mobilnya. Jadi saya harus ambil inisiatif untuk pakai mobil pribadi. Kasus jenazah ditandu akibat tidak adanya ketersediaan mobil ambulans dari puskesmas tempat sudah sering terjadi. Warga berharap adanya mobil ambulans dikhususkan untuk mengangkut jenazah dan ditempatkan di kecamatan setempat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, INews melaporkan.